berikut ini saya akan membagikan tips untuk merawat tanaman agronima yang sakit tanaman agronima sering mengalami masalah daunnya ontok satu persatu kemudian pertumbuhan tidak normal dan berujung biasanya berujung pada kematian langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kita cabut tanaman agronima tersebut dari pot dan medianya nah biasanya akarnya habis atau banyak busuk seperti ini kita bersihkan dulu untuk akar-akar yang sudah membusuk kita tinggalkan untuk akar yang masih bagus kemudian kita bersihkan dengan air bersih seperti ini selanjutnya kita buat larutan fungisida disini saya memakai fungisida skor sama saja mungkin untuk setiap fungisida disini saya karena ada skor saya pakai skor dari takaran air yang kurang lebih 200 ml kita tambahkan beberapa tetes fungisida skor sampai nampak berwarna putih selanjutnya kita aduk ya yang merata nah kemudian kita rendam tanaman agronima yang sakit tadi kurang lebih 5 sampai 10 menit sambil kita menyiapkan untuk media dan pot nya untuk media barunya saya menggunakan campuran antara sekam mentah di campur dengan arang sekam kemudian juga ada campuran pupuk kandang yang sudah di fermentasi dengan perbandingan 2 2 dibanding 1 artinya 2 untuk sekam mentah 2 untuk arang sekam dan satu bagian untuk pupuk kandang yang sudah di fermentasi ini untuk pot barunya jangan lupa menambahkan lubang tanam di lubang menambah lubang pada pot di bagian bawahnya karena untuk tanaman agronima tidak menyukai kondisi yang terlalu lembab kita masukkan media tanamnya ke pot yang baru kemudian jika proses perendaman sudah berlangsung selama kurang lebih 5 sampai 10 menit kita pindahkan ke media yang baru kita isi media sampai penuh media baru ini terlihat sangat poros sekali ya karena untuk tanaman agronima itu memang tidak menyukai kondisi yang lembab kita selesai selanjutnya tinggal menjaga penyiraman kurang lebih 2 hari sekali kita tidak terlalu lembab terima kasih terima kasih